Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rosnyi di Meopropel Nah di video kali ini aku mau buat QnA Gak tau ini udah part keberapa dari QnA Nah bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu youtube channel aku Selalu untuk tinggalkan like jika kalian suka video ini Dan dislike jika kalian tidak suka Share video ini jika bermanfaat Dan komen jika ada pertanyaan Ini dia videonya QnA Check it out Oke untuk QnA pertama adalah Bagaimana cara menampilkan token SLP di Metamask Dan di Trust Wallet Oke sekarang kita harus Oke Disini aku udah punya Trust Wallet Dimana masih kosong asetnya Nah kalian lihat disini ada tambahkan token Kalian klik token kostum Nah disini akan muncul 3 kolom Yang harus kalian isi Nah disini kalian klik tambah dulu Lalu kita cari Gas tracker Oke Di gas tracker Ethereum ini Wow gasnya banyak tinggi Nah disini ketika udah muncul gas trackernya Kalian lihat Kalian lihat all filter Disini Nah di search Kalian cari token SLP Dimana yang namanya sekarang adalah Smooth Ya Nah akan muncul Smooth love potion Kita klik Oke kalau udah muncul tampilan dari Smooth love potion Nah disini ada nama kontrak Kontrak Nah ini ada alamatnya Kita klik copy Setelah tercopy Kita kembali lagi ke tab Netamask Lalu Paste disini Oke kita udah paste Tokennya namanya SLP Dan desimalnya kita taruh 0 Dan berikutnya Tambah token Tambahkan Yup Sudah tertambah token dari SLP Jadi kalau kalian kirim SLP kalian Maka disini akan langsung muncul Oke Next untuk pertanyaan kedua adalah Bagaimana caranya agar bisa langsung main Tanpa menunggu 1x24 jam Ini untuk buat para pemula banget yang Baru ngebeli aksi dan baru buat akun Nah caranya Kalian kalau udah berhasil masuk Di tampilan seperti ini Setelah kalian Biasanya kan masih kosong nih Kalian klik aksi Terus Sing aksi kalian Ketika sudah selesai Kalian buat tim Dan ketika timnya kalian sudah selesai Biasanya kalian gak bisa main di arena Ataupun adventure Dia cuma loading loading doang Dan tulisnya connecting connecting Nah caranya kalian klik ini Klik ini ya pengaturan Lalu kalian lock out Silahkan kalian lock out Seperti ini Nanti dia minta barcode Oke setelah kalian lock out Kalian pergi ke akun dashboard kalian Oke disini adalah Ini akun dashboard aku Nah ketika kalian udah masuk Di akun dashboard kalian Dan disini Kalian klik lock out juga Setelah keluar Kalian lock in Ketika kalian udah lock out Kalian bisa untuk Lock in kembali Terserah mau menggunakan Ronin Ataupun metamask kalian Terserah Nah kalau aku biasanya Pakai email aku Jadi kita masuk dulu Oke ini udah masuk Dan ketika sudah masuk Seperti ini Kalian ambil QR nya Dan screenshot Setelah kalian selesai Screenshot Kalian Choice form foto Untuk masuk Kita masuk dulu Oke ini dia Udah berhasil masuk Nah setelah udah masuk Kayak gini Kalau misalnya tim kalian Masih gak ada juga Silahkan bikin ulang Sing Lalu kalian ke Adventure Ataupun arena Seperti ini Sudah langsung Masuk Oke untuk next question Adalah Ini lagi Merak banget Katanya bisa withdraw SLP langsung Dari Ronin Ke toko kripto Nah Mari aku kasih lihat Oke disini aku udah masuk ke toko kripto Kita ke dompet Lalu kita cari disini adalah SLP dan Klik setoran Oke Nah tadinya Disini Di pilihan jaringan Ada tulisan Ronin Selain ERC20 Dan BEP20 Atau BSC ya Nah disini itu Disampingnya ada tulisan Ronin Tapi masih maintenance Dan sekarang udah hilang Artinya Berarti toko kripto Membatalkan Deposit langsung Dari Ronin Ke toko kripto Sehingga kita kembali lagi ke Cara yang Sebelumnya Dimana ketika kalian mau Mengeluarkan atau Mengwithdraw SLP kalian Kalian harus menggunakan Yang namanya Nih Bridge Kembali lagi Menggunakan Bridge Oke dan Baru satu jam yang lalu Binance mengumumkan Bahwa dia lagi Proses Membuat smart contract Pengiriman SLP Dan AXX Dari Ronin Ke Binance Yang nanti bisa digunakan Pada Tanggal 4 atau 2 hari lagi Dan ini juga Diumumkan Di discord Aksi Infinity Dan ini Aku udah cek Dan ternyata Bener-bener ada Tombol Ronin Di Store SLP Tapi Masih Maintenance So kita tunggu 2 hari lagi Jadi buat kalian Yang belum punya Akun Binance Segera buat Akun Binance Dengan Mengklik link Yang ada di Description box Selamat Membuat Akun Binance Next question Adalah Bagaimana Caranya Membatalkan Transaksi Di Metamask Ini Sering banget Yang punya Masalah Mereka Mau deposit Ad Ke Ronin Tapi Lupa Menyisipkan Sejumlah Ad Untuk Dipotong Gas Nah Itu bisa Kalian Batalkan Dengan Cara Mengganti Nons Bagaimana Caranya Disini Aku akan Kasih tau Oke Kita kembali Ke tampilan Metamask Namun Karena disini Aku gak punya Transaksi Apapun Jadi Aku akan lanjut Menggunakan HP Oke Kita lanjut Disini Aku udah punya Akaun yang sama Yang tadi Kita klik Ethereum Nah Disini Ada transaksi Kita klik Lalu Lihat Nonsnya Disini Nonsnya Disini 567 Nah Kalau kalian Gak bisa Lihat Nonsnya Kalian bisa More detail Lalu Ke Chrome Oke Kita scroll Dan klik Ini Klik Untuk Melihat Lagi Atau Kebawahnya Lagi Nah Disini Ada Nonsnya 567 Anggap Saja Bahwa Transaksi Kalian Pending Disini Nah Klik Terus Lihat Nonsnya Nah Untuk Membatalkannya Nons ini Kita harus Membuat Transaksi Yang Baru Kayak Gimana Transaksinya Cara Buat Transaksinya Kalian Klik Disini Kalian Bikin Apa Aja Terserah Kalian Harus Ngirim Sesuatu Yang Jelas Atau Kalian Double Misalnya Kalian Mengirim Wait Ke Roundin Menggunakan Add Yang Sama Jumlah Add Yang Tadi Yang Belum Terkirim Tapi Masih Pending Kalian Send Lalu Pastiin Alamat Dan Maksimal Add Lalu Continue Oke Kalau Sudah Seperti Ini Kalian Klik Rigi Di Atas Sini Lalu Nones Yang Ini Kalian Ganti Jadi 5 6 7 Dan Save Lalu Kalian Send Aset Kalian Nah Yang Akan Terproses Adalah Yang Baru Ini Sedangkan Yang Lama Akan Tidak Akan Diproses Dan Ini Berlaku Di Semua Jaringan Ethereum Pertanyaan Terakhir Adalah Masih Tentang Multi Account Dalam Satu Device Ya Ini Harus Di Perjelas Dulu Karena Banyak Yang Belum Paham Jadi Selain Gonta Ganti Akun Di Aplikasi Game Battle Aksi Infinity Yang Ini Yang Sekarang Kalian Lihat Tampilannya Yang Bisa Kalian Adventure Untuk Kumpulin SLP Di Arena Nah Ini Namanya Aplikasi Game Battle Nah Disini Kalian Hanya Bisa Menggunakan Satu Akun Ketika Kalian Mau Ganti Akun Berarti Kalian Harus Lock Out Dulu Dan Menunggu Satu Kali 24 Jam Kalau Kalian Lock Out Sekarang Jam 11 Malam Maka Kalian Boleh Login Kembali Dengan Akun Yang Berbeda Di Jam 11 Malam Pula Tapi Ya Mundur Mundur Satu Jam Jadi Jam 12 Malam Besok Baru Kalian Boleh Masuk Dengan Akun Yang Berbeda Misalnya Kalian Punya Multi Account Yang Disini Yang Akun Dashboard Ini Mau Ada 5 Dalam Satu Device Pun Tidak Masalah Kalian Mau Akses Marketplace Dengan 3 Account Satu Kaligus Juga Gak Apa Yang Jelas Bukan Gonta Ganti Di Aplikasi Game Battle Aksi Infinity Kalau Hanya Disini Itu Tidak Masalah Oke Oke Itu Dia Tadi Beberapa Pertanyaan Yang Masih Sering Ditanyakan Ke Aku Dan Semoga Informasinya Bermanfaat Jika Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Share Ke Seluruh Sosial Media Kalian Thank you For Watching And Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye Bye Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih selamat menikmati